Halo selamat datang di channel Ruang Taktik, di video kali ini kita akan analisis laga Tottenham Hotspur versus Manchester United yang berkesudahan dengan skor 2-0. Laga ini berjalan cukup menarik, dua tim bermain secara terbuka dan menghasilkan banyak peluang. Spurs dengan 17 tembakan dan MU dengan 22 tembakan. Dilihat dari momentum chart ini, nampak kedua tim saling berbalas serangan. Namun, finishing lagi-lagi menjadi masalah MU di mana Bruno Fernandes dan kawan-kawan gak berhasil memanfaatkan 4 peluang besar atau big chance yang mereka dapatkan. XG-nya pun terbilang tinggi, 1,96 berbanding XG Spurs 1,77 yang berhasil cetak 2 gol. Dari segi taktikal, dua pelatih menerapkan taktik yang sangat menarik. Di kubu Spurs, pelatih Angi Postecoglu menerapkan double inverted fullback, yang mana jika pada umumnya hanya satu fullback saja yang akan invert ke tengah, di taktiknya ini dua-duanya akan masuk ke tengah ketika build up. Sementara itu, MU mendorong dua centerback-nya untuk memposisikan diri di area yang lebih tinggi, alih-alih berdiri melebar sejajar dengan keeper. Nah, penasaran detail laga ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Berbeda dengan pelatih-pelatih Spurs sebelumnya yang banyak menggunakan pakem 3-back, bersama Postecoglu, tim asal London tersebut menggunakan pakem 4-back, dengan formasi 4-2-3-1. Lini pertahanan diisi oleh dua centerback, Romero dan Van de Ven, dengan Pedro Poro dan Udogi sebagai fullback di sampingnya. Bisoma dan Papesar sebagai dua jangkar di lini tengah, dan di depannya ada Sang Henmin, Madison, dan Klusovsky, yang menepang Richarlison sebagai striker tunggal. Sementara MU dengan formasi yang sama, 4-2-3-1. Gak ada perubahan pada susunan line-up dari laga pertama. 4-2-3-1 MU ini bisa berubah menjadi 4-1-4-1 ketika fase menyerang, dengan Mason Mount sebagai pivot yang lebih advance ke depan, meninggalkan Kasimiro sebagai gelandang bertahan di lini tengah. Bersama Postecoglou, Spurs menjadi tim yang bermain lebih konstruktif dengan bangun serangan dari bawah. Saat build-up, pelatih asal Australia ini menerapkan taktik yang cukup unik, yaitu double inverted fullback. Dua fullback-nya, Pedro Poro di kanan dan Udogi di kiri, akan bersamaan invert atau bergerak masuk ke tengah. Tujuan dari penerapan taktik ini adalah untuk meng-overload lini tengah MU. Terlihat dengan fullback yang invert ini, Spurs akan memiliki hingga 5 pemain di tengah dengan Bissoma sebagai gelandang nomor 6, dan Papesar yang naik sejajar dengan Madison di depan. Berkat overload atau menang jumlah ini pula, gak jarang satu pemain Spurs di tengah bisa dengan bebas bergerak menguasai bola karena gelandang MU yang masing-masing sudah diikat oleh pemain Spurs yang lain. Dengan dua fullback yang invert secara bersamaan, bisa dikatakan Spurs dengan sengaja mengosongkan dua koridor sayap karena dua winger MU pun akan narrow atau rapat ke tengah, mengikuti dua fullback yang invert tadi. Ruang kosong di sayap ini akan diekspos oleh Madison atau Papesar yang akan drop dan melebar menjemput bola progresi dari lini pertama. Di klip ini, MU mencoba melakukan high press dengan Garnaccio yang naik ke depan. Dan dia akan melepaskan markingnya kepada centerback yang akan diumpan oleh Bissoma sebagai pemantul. Centerback lepas dan winger kiri akan kosong. Papesar drop dan melebar untuk menerima bola progresi. Namun yang menjadi catatan, dengan taktik double inverted fullback ini, ruang di tengah menjadi congest atau sangat sempit. Karena MU juga menerapkan main marking kepada setiap pemain Spurs di tengah saat build-up. Sehingga ketika Papesar atau Madison gak melebar untuk jemput bola, maka Spurs rentan terkena jebakan press di tengah oleh MU. Dan hal ini pun cukup sering terjadi, di mana Ana Asu Tenhak melakukan 9 kali high turnover atau rebut bola di area pertahanan Spurs yang kebanyakan dilakukan di tengah. Berespon hal ini, Postecoglu pun menggunakan kelebaran maksimal untuk merenggangkan block press MU. Namun uniknya di sini bukan fullback yang melebar, melainkan Papesar dan Bissoma, sedangkan dua fullback tetap invert ke tengah. Sedangkan di kubu MU, Tenhak juga melakukan improvisasi pada struktur build-upnya dengan dua centerback yang naik ke area lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, mereka sudah memiliki keeper dengan kemampuan ball playing dan distribusi yang mumpuni, sehingga centerback lebih difungsikan sebagai outlet progresi dari Onana yang akan terlebih dahulu mendelay bola guna menarik pressing lawan. Namun, MU menemui hambatan dengan pressing Spurs yang menerapkan main marking baik di depan maupun di belakang, sehingga seringkali progresi MU bisa dipatahkan. Seperti pada momen ini, di mana centerback Spurs sampai naik ke depan. Di fase attacking, MU banyak mengandalkan serangan cepat, terutama ketika mendapatkan situasi transisi bertahan ke menyerang. Zetan merah akan dengan cepat mendistribusikan bola yang seringkali ditujukan ke dua sisi sayap. Hal ini bukan tanpa alasan. MU menargetkan sisi tersebut untuk mengekspos area yang ditinggalkan oleh dua fullback Spurs yang invert ke tengah tadi. Dibantu fullback yang overlap, MU akan mendapatkan keunggulan jumlah di sayap. Kita lihat kembali, sebetulnya MU sudah paham kelemahan dari Spurs yang kosong di area sayap. Dan sama dilanjutkan dengan fullback yang overlap. Kendangan Bruno masih bisa diblok. Namun, Spurs pun sudah mempersiapkan mekanisme untuk mengantisipasi hal tersebut. Saat MU mulai menyerang kelebaran, centerback Spurs yang akan melebar menutup ruang tersebut. Dan Bisoma akan turun mengisi ruang yang ditinggalkan oleh centerback yang melebar. Dengan ini, pertahanan Spurs bisa lebih cepat untuk menutup ruang dibandingkan jika harus menunggu fullbacknya yang turun. Spurs di fase attacking, memakai Sar yang menjadi pemain tambahan di lini serang, bertugas untuk mengekspos ruang di depan. Hal ini bisa ia lakukan karena meski di atas kertas perannya sebagai double pivot bersama Bisoma, namun dengan adanya dua fullback yang invert mengisi lini tengah, Sar bisa lebih leluasa untuk bergerak ke depan. Gelandang asal Senegal ini akan menjalankan perannya ketika winger yang melebar berhasil menarik fullback keluar dan terbuka ruang di antara back MU. Hal ini juga yang terlihat di gol pertama Spurs. Terlihat tim yang dikaptenis Son Heung Min ini menyerang melalui kelebaran yang terbuka karena MU bertahan secara narrow atau rapat di tengah. Kulusevski yang memiliki banyak ruang melepaskan cutback ke kotak penalti MU. Cutback ini bisa diantisipasi namun terlihat pergerakan Papesar dari lini tengah yang nggak terdeteksi oleh pemain-pemain MU karena ball watching atau terlalu fokus dengan bola. Selain Papesar, fullback Spurs yaitu Udogi juga beberapa kali menjadi pemain yang akan bergerak mengekspos ruang di antara back MU yang merenggang karena kelebaran winger tadi. Gol kedua yang tercipta karena bunuh diri Rissandro Martinez juga berawal dari proses serangan yang serupa. Namun di momen ini, Ben Davis yang mengatikan posisi Udogilah yang bergerak mengekspos ruang tersebut. Kedatangan posisi Udoglu memang menarik dengan taktik double inverted fullbacknya dan korbannya kali ini nggak tanggung-tanggung Ten Hag yang sebetulnya sudah melatih lebih dulu. Menarik untuk disimak kiprah Spurs selanjutnya dan untuk MU masih butuh perbaikan terutama di sisi finishing. Oh ya, video ini tanpa iklan karena AdSense masih kena ban. Untuk itu, besar harapan ruang taktik teman-teman bisa bantu lewat Saweria seikhlasnya. Makasih. Jangan lupa, ruang taktik juga akan live di aplikasi Stadeo. Download sekarang juga. Terima kasih.